Tim pencari fakta independen mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta pada Sabtu kemarin untuk melaporkan adanya dugaan obstruction of justice perintangan penyidikan di kasus Vina dan Eki. Sekelompok pengacara yang tergabung dalam tim pencari fakta independen mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta untuk melaporkan dugaan upaya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Tim ini mengklaim memiliki bukti bahwa keluarga dan pengacara terpidana inisial E mencoba memberikan uang untuk memberikan kesaksian kepada saksi T. Jadi saya tutup dulu nama-nama terlapornya ini siapa. Oke, jadi kita melaporkan karena kita menemukan bukti bahwasannya saksi T. Saksi T didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana, mohon maaf. Keluarga terpidana dan keluarga terpidana ini atas nama dari keluarga E mencoba untuk memberikan uang kepada saksi T untuk mengubah keterangannya agar sesuai dengan apa yang mereka minta. Tidak hanya itu, dugaan adanya identitas ganda juga disampaikan dalam pelaporan ini. Dugaan identitas ini terkait dengan nama. Jadi kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi, itu dilarang. Tidak boleh. Kalau memang nama kita satu, ya itu saja. Ada sanksi pidana yang mengatur terkait dengan dua identitas nama seseorang. Jadi merujuk kepada pihak? Ya itu, makanya ini kita simpan dulu ya, biar nanti Mabes Polri nanti akan menjelaskan terkait dengan laporan kita. Tim pencari fakta independen ini juga meminta polisi segera mengusut jika ada upaya-upaya obstruction of justice perintangan penyidikan yang semakin membuat kasus Vina dan Eki semakin rumit. Tim Liputan Ainews melaporkan.